Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Gurkyu Hari ini kita masih berbicara seputar Youtube Dan pagi ini saya mendapat kabar duka Karena salah seorang Youtuber pemula yang usianya masih 13 tahun Telah meninggal dunia karena kesalahan Akibat kesalahan dalam pembuatan konten Jadi berita yang saya dapat adalah Dengan judul Pelajar SMP tenggelam saat bikin konten Youtube sambil berenang Jadi ada seorang pelajar SMP yang kemarin sore Dia telah membuat konten berenang di Danau Galian Ternyata seorang Youtuber pemula yang masih usia SMP ini Dia tidak bisa berenang Tapi dia nekat untuk membuat konten berenang Nah ini sebenarnya pelajaran bagi kita semua Dalam membuat konten itu maka buatlah konten yang positif Yang tidak berakibat negatif atau berakibat buruk Baik bagi diri kita ataupun bagi orang lain Karena kita harus banyak belajar dari pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Youtuber-Youtuber yang sebelum kita Ada banyak yang melakukan kesalahan yang hebatnya fatal Baik bagi diri sendiri mulai dari Di rusaknya konten Bahkan berakibat pada fisik Ya termasuk kecelakaan dan kematian Nah beritanya saya lanjutkan Seorang bocah berusia 13 tahun yang masih berstatus Sebagai pelajar SMP Tenggelam saat berenang di danau bekas galian yang terletak di wilayah mendawai kota Palangkaraya pada hari Selasa Tanggal 6 Oktober 2020 sore Artinya kejadiannya sore kemarin ya Bocah bernama kali 13 tahun Warga Pangrango Kelurahan Bukit Hindu ini belum juga ditemukan Jadi hingga saat ini Sampai berita ini diturunkan Warga dan pihak aparat sedang mencari Dan ternyata belum ditemukan Karena danau galian di mandawai itu sangat luas sekali Nah salah satu korban Salah satu teman korban bernama Bayu mengatakan Kejadian ini berawal saat ia bersama korban dan teman lainnya Berenang di danau bekas galian tersebut Dengan maksud pendak membuat konten Youtube sambil berenang Wow jadi ini bikin konten Youtube nya Keritanya tentang berenang ya Entah apa yang mau ditampilkan apakah gaya renang Atau berenang yang seperti apa ya Ketika mereka berada di tepi danau bekas galian tersebut Korban yang diketahui tidak bisa berenang ini Nekat mencampurkan diri ke dalam air Sambil membuat konten Youtube Wow Jadi sudah tahu tidak bisa berenang Tapi tetap nekat untuk terjun ke air Dan ini sebuah konten yang belum tentu konten ini juga bisa menghasilkan uang Nah ini seharusnya yang dipikirkan matang-matang oleh kreator Sebelum membuat konten Ketika kita membuat konten ini Apa sih akibat Apa sih sebab dan akibatnya Kadang-kadang memang kita lihat Ada beberapa kreator yang membuat konten-konten yang kadang-kadang adik-adik Dan memang kebiasaan Sebagian orang itu suka juga sih menonton Karena hal yang renik Sebenarnya konten itu Yang positif itu banyak sekali Yang menghibur itu banyak sekali Yang bisa memberikan inspirasi orang itu banyak sekali Tanpa harus membuat konten Dengan akibat yang sangat patah sekali Ini kan sangat patah Sudah tahu dirinya tidak bisa berenang Nah kenapa menyeburkan diri Apakah supaya terlihat menarik Ketika sudah berada di dalam air misalnya Seperti Minta tolong Kemudian ke temannya Nah dan ternyata Ini kan Di beritanya ini Ketika dia menyeburkan diri Dan tenggelam temannya pun tidak bisa membuat apa-apa Padahal temannya sudah ingatkan Jangan ikut berenang Karena memang Sang kreator tidak bisa berenang Bayu korban ini memang tidak bisa berenang Tetapi ngeyel dan tetap mau berenang Sambil membuat konten yang akan dimasukkan ke dalam Awalnya Menurut pernyataan dari temannya ya Awalnya Kami sudah melarang untuk tidak berenang Tetapi korban tetap ngeyel Saat di tengah Saat di tengah Tangannya sambil melambai kami Sempat mengira Nah cuma bercanda ternyata Ternyata setelah beberapa menit tidak muncul lagi Nah Mengungkap salah seorang temannya kepada media Nah saat kejadian lanjut itu Pihaknya sempat tidak meneluh korban Namun karena korban sudah tenggelam Akhirnya upaya tidak membuatkan hasil Nah ini menurut pernyataan salah seorang Sahabatnya Yang saat itu berada di lokasi kejadian Jadi mungkin tenggelam Saat melambai tentangan Minta tolong Tapi dikira kawannya bercanda Apakah kawannya sendiri sudah tahu bahwa Kreator ini tidak bisa berenang Dan sudah diingatkan ya Nah akhirnya kan Terjadilah musibah ini Dan ini pelajaran bagi kita semua Banyak sekali konten yang bisa kita buat Baik untuk menghibur orang lain Memberikan inspirasi kepada orang lain Berbagai pengetahuan Atau kegiatan pribadi kita Yang tidak menimbulkan resiko Yang patah seperti itu ya Konten yang kita buat Sekarang ini kan aturan youtube itu Sangat ketat sekali Bahkan untuk bulan oktober ini Tidak sedikit konten-konten Youtuber-youtuber yang Dibandit oleh pihak youtube Bahkan ada konten yang Subscribernya sudah Puluhan ribu Iklannya selama ini jalan Tiba-tiba oleh youtube Iklannya tarik semua Sehingga konten tanpa iklan Jadi setelah seorang youtuber Kemarin itu gara-gara Dia memposting konten Beberapa konten Yang memperlihatkan Aurat Celana dalamnya Jadi Dia buat konten hanya menggunakan Celana dalam Ini yang ditampilkan Ternyata oleh pihak youtube Semua iklan dicampun Jadi Luar biasa Kalau kemarin Memang dipolehkan saja Iklannya sejalan Tapi saat ini Tidak ada lagi ya Nah ini aturan youtube itu Sangat ketat sekali Bahkan ketika Kawan-kawan youtuber Mencoba untuk Mengupload Seberapa yang pernah saya sampaikan Konten tiktok Yang Ada goyang-goyangan erotis Itu Sudah dibandit Akibatnya kan Sangat patah sekali Nah padahal Niat kita itu Pengen Membuat Video yang Tampilannya menarik Tersebut Supaya Ki ucap banyak Karena memang Kita akui Konten-konten yang Memperlihatkan Sesuatu yang vulgar Atau sesuatu yang Lain daripada yang lain Yang unik Atau apa ya Itu penontonnya Langsung menandat Tapi kan Aturan youtube itu Beda Sekarang ini Sangat ketat sekali Sedikit pun Ada hal-hal yang Mengandung Unsur Unggar Maka oleh Pihak youtube Langsung Dibandit Kalau dulu Mungkin kita dikasih Peringatan Satu Dua Dan Tiga Tapi Anehnya Sekarang itu Pihak youtube itu Kadang-kadang Gak ada Sulat langsung Di Ini aja Termasuk Salah satu video Video saya kemarin Yang iklannya Lancar Saja Kemudian Tiba-Tiba Tiba-Tiba Oleh Bihak youtube Iklan Dicabut Saya bingung Kok kenapa Video ini Tidak ada iklannya Lagi Setelah saya cek Dolarnya Langsung berwarna Kuning Yang biasanya Ada iklannya Tiba-tiba Kuning Kuning ini kan Bisa jadi Iklan terbatas Atau Sama-sama tidak ada iklan Akhirnya Saya edit kembali Judulnya Top 9 Top 9 Saya robah Kemudian Setelah itu Ada Minta peninjauan Sekarang manual Kepada youtube Saya ajukan lagi Peninjauan Akhirnya Saya dapat Kiriman 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 dari youtube Seperti Ini Yang menyatakan bahwa Pengajuan saya Telah Diterima Dan iklan Bisa dijalankan Kembali Nah ini Ini kan Kalau Kita sudah Menjadi partner Youtube Kita akan banyak Mendapatkan E-mail Dari pihak youtube Ketika kita melakukan Interaksi Melalui Media sosial ini Oke Demikian teman-teman Mengenai Bincang-bincang kita Hari ini Semoga Kedepannya Kita semua Bisa membuat Channel yang Bervaidah Yang bermanfaat Yang menghibur Orang lain Tanpa Harus Berugikan diri Kita sendiri Dan disini Saya tidak Bermaksud Untuk Menyudutkan Kreator Yang sudah Menegangnya Tadi Tapi Saya disini Hanya ingin Menjadikan ini Sebagai pelajaran Bagi kita semua Pada Pihak keluarga Saya Terima kasih Kita bertemu lagi Pada konten berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Terima kasih Terima kasih